Terima kasih. Memang laporan-laporan sekarang ini layanan pengaduan yang masuk ke UJK itu meningkat sangat pesat, terutama setelah masa pandemi. Kalau dulu itu 2017 itu setahun hanya 25-26 ribu pengaduan, sekarang ini bisa meningkat 21 kali lipat. Sudah baru sampai awal Oktober saja sudah 565 ribu pengaduan yang masuk, atau perbulannya itu sekitar 60 ribu. Tetapi memang layanan itu nggak semua pengaduan, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai soal legalitas lembaga jasa keuangan, kemudian SLIC atau sistem layanan informasi keuangan dan sebagainya. Tapi untuk yang senketa atau keluhan itu memang masih didominasi oleh sektor perbankan. Itu kira-kira tahun ini, satu tahun sampai Oktober saja sudah 43 ribu, atau sekitar 12 persen dari seluruh yang masuk itu, itu keluhan pengaduan di sektor perbankan. Kemudian diikuti oleh fintech sekitar 38 ribu pengaduan, dan sisanya itu adalah lembaga pembiayaan, itu sekitar 21 ribu atau sekitar 2 ribu-2 ribu ratus per bulan. Untuk asuransi ada memang, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Secara total itu, 10 bulan pertama ini sekitar 5.600-an aduan. Jadi jauh lebih kecil dibanding dengan yang tadi lembaga pembiayaan. Oke, Pak kalau mungkin boleh kita ketahui lebih jauh Pak sebenarnya. Kalau untuk kan tingginya aduan terhadap perbankan, apa sih yang paling sebenarnya rata, kalau kita rata-ratakan Pak yang diadukan oleh masyarakat terkait dengan diperbankan misalnya, atau di fintech misalnya, terus juga di layanan leasing? Ya, kalau di perbankan itu umumnya yang pertama itu banyak penipuan. Jadi pencurian password, OTP, one-time password, kemudian juga ada keluhan-keluhan mengenai restrukturisasi terutama di masa pandemi. Jadi ada debitur yang restrukturisasinya diterima yang tahap 1, yang keduanya tidak diterima. Tetapi juga ada keluhan mengenai debt collector, terutama terkait dengan kartu kredit di perbankan. Kalau di perasuransian itu terutama komplainnya itu kesulitan untuk klaim. Mengklaim itu atau tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan oleh si pemegang polis. Kemudian produknya, layanannya itu tidak sesuai penawaran. Di asuransi seperti itu. Ada sengketa antar pihak yang klaimnya lama nggak dibayar. Ada juga. Kalau yang di bidang sektor perusahaan pembiayaan, itu terutama masih perlakuan debt collector, kendaraannya dirampas di tengah jalan, kemudian juga permintaan restrukturisasi pembiayaannya. Juga ada beberapa hal yang terkait dengan permintaan informasi debitur. Sudah lunas kalau masih ditagi dan sebagainya. Itu semua memang layanan-layanan pengaduan konsumen yang kami fasilitasi untuk penyelesaian. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!